Sejumlah siswa-siswi mengikuti lomba makan ikan tongkol di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Lomba ini bertujuan untuk mengajak anak-anak gemar makan ikan laut yang kaya akan protein. Keseruan terlihat saat sejumlah siswa-siswi mengikuti lomba makan ikan di pantai Sicilah, kawasan Taman Nasional Baluran Situbondo, Jawa Timur. Mereka dengan lahap menyantap ikan tongkol. Ikan tongkol dipilih karena merupakan salah satu ikan paling bergizi. Ikan ini kaya akan protein, vitamin B2, B3, B6, B12, dan vitamin D yang sangat baik untuk kesehatan dan pertumbuhan anak. Ikan tongkol juga dipilih karena harganya terjangkau dan mudah ditemui di pasar. Selain itu, ikan ini juga memiliki rasa gurih yang disukai anak-anak. Selama makan tidak boleh minum. Iya, tidak suka ikan karena termasuk protein yang paling tinggi itu kan dikantau. Kenapa dipilih ikan tongkol lagi musimnya? Ya, karena ikan tongkol termasuk salah satu ikan yang paling banyak, yang umum di situ bumbu itu sendiri. Dalam lomba ini, peserta menyantap satu ikan tongkol dalam waktu kurang dari tiga menit. Tak hanya siswa-siswi, lomba makan ikan ini juga diikuti oleh nelayan dan warga pesisir. Dwi Rendra, Kompas TV, Situ Bondoh, Jawa Timur Tidak usah kain, langsung grunuh, grunuh, grunuh. Tidak usah kain, langsung grunuh, 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 grunuh. Terima kasih telah menonton!